Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang siklus air dan dampak dari siklus air Halo teman-teman, perkenalkan saya Gisti Roma dari Universitas Sultan Maulana Sanuddin Banten Pendidikan Guru Madrasaib Tidak Iyah Apa kalian masih ingat pengertian dari siklus air? Siklus air yaitu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus menerus Siklus air mengalami beberapa proses diantaranya yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi Proses yang pertama yaitu evaporasi Evaporasi merupakan proses penguapan di mana air yang ada di laut, rawa, danau, dan samudera menguap akibat adanya pemanasan jenar matahari Proses yang kedua yaitu transpirasi Transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup Proses yang ketiga yaitu kondensasi Kondensasi merupakan proses berubahnya air menjadi partikel S akibat udara suhu yang rendah sehingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal Proses yang terakhir yaitu presipitasi Presipitasi merupakan proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan Dampak siklus air pada peristiwa di bumi yang pertama bisa menyebabkan banjir dan longsor jika volume air terlalu besar Yang kedua dampak bagi kelangsungan makhluk hidup seperti tumbuhan untuk membantu proses berlangsungnya fotositesis untuk mencuci, mandi, dan minum Terima kasih telah menonton!